Bupati Tabalong bersama instansi terkait menggelar audiensi pelaksanaan agaran daerah oleh Tim Kanwil Direktur Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan 24 Oktober 2019. Pertemuan ini mendiskusikan pembangunan kemandirian daerah di bidang ekonomi. Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Pusdek Rahyono menuturkan, pertemuan kali ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi Tabalong untuk mandiri secara ekonomi. Selain itu, juga sekaligus dapat mengefesiensikan penggunaan APBN melalui pelanjara daerah. Ini salah satu komitmen kami dari Kementerian Kebangunan, khususnya di Jenderal Perbendaharaan, untuk memajukan perekonomian di daerah, sehingga daerah itu bisa mandiri di bidang ekonomi. Selama ini kami menyusun kajian fisikal regional. Dari hasil kajian fisikal regional ini kami paparkan kepada Bupati, apa yang menjadi potensi-potensi di daerah ini agar lebih digari lagi supaya kemandiran ekonomi ini segera bisa terjadi. Ustek Ilahyono menambahkan sesuai dengan keinginan pemerintah daerah, industri karet menjadi salah satu potensi besar untuk dikembangkan di Kabupaten Tabalong. Hal tersebut tentunya mendukung gerakan Tabalong untuk menjadi daerah yang mandiri di bidang ekonomi.